Manchester City telah meresmikan rekrutan pertama mereka musim ini yakni Savio setelah mencapai kesemakatan beberapa waktu lalu pemain muda ini mungkin belum memiliki nama besar di kalangan umum namun bagi mereka yang mengikuti La Liga musim lalu ia dikenal sebagai monster dribbling paling mematikan bersama Girona Pep Guardiola sangat menyadari potensi Savio dan akhirnya memboyangnya dari Trias musim ini asisten Pep, Ceki Beck-Wittstein menyatakan bahwa Savio akan menjadi pilihan utama tim Manchester City musim ini dan menjadi bagian penting dari era baru yang lebih agresif bagi klub Manchester City merekrut Savio dari Troyes dengan biaya 21 juta pound sterling yang bisa meningkat hingga 33,6 juta pound sterling dengan tambahan lainnya meskipun harga ini terbilang murah Pep Guardiola dan tim Manchester City yakin bahwa pemain berusia 20 tahun tersebut bisa menjadi bintang untuk City musim ini dan musim-musim berdatang Ceki Beck-Wittstein menambahkan bahwa Savio akan memiliki peran besar sejak musim ini menunjukkan keyakinan penuh terhadap kemampuan teknis dan kualitasnya yang luar biasa Savio adalah inti permainan Girona musim lalu membantu mereka mencetak total 85 gol hanya tertinggal 2 gol dari Real Madrid sebagai tim paling produktif di La Liga meskipun awalnya dianggap sebagai pemain biasa saja Savio membuktikan sebaliknya dengan mencatatkan 11 gol dan 10 asis dalam 41 pertandingan di semua kompetisi kemampuan dribbling dan kepercayaan dirinya yang luar biasa membuatnya tampil seperti pemain yang sudah berpengalaman di level elit selama bertahun-tahun pelatih Girona, Michael juga memuji Savio menyatakan bahwa sejak pertama kali melihatnya berlatih ia sudah yakin bahwa pemain muda itu akan membawa Girona ke Eropa prediksi ini terbukti benar ketika Girona berhasil menepati posisi ketiga kelas men mengamankan tiket ke Liga Champions Michael bahkan menyebut Savio sebagai pemain terbaik yang pernah ia miliki kehadiran Savio di Manchester City diharapkan bisa mengisi posisi pinggir kanan yang kosong sejak kepergian Riyad Mahrez Pep Guardiola sebelumnya kerap memainkan Phil Foden atau Bernardo Silva di posisi tersebut namun keduanya tidak memiliki kecepatan yang diinginkan Pep Savio diharapkan bisa menjadi penerus Mahrez dengan kemampuan yang lebih cepat dan lebih agresif ia akan mengenakan nomor punggung 26 nomor yang sebelumnya dipakai Mahrez dan diharapkan bisa memberikan warna baru bagi lini serang Manchester City musim depan Savio sendiri menyatakan bahwa ia suka bermain stepak bola dengan agresif dan kebira menciptakan peluang, mencetak gol, dan membuat penonton bangkit dari tempat duduk mereka karakteristik ini sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan Pep Guardiola untuk timnya Manchester City mulai bergerak di bursa transfer setelah awal yang tenang mereka telah melepas beberapa pemain seperti Liam Tilap yang dijual dengan harga tinggi ke Easton serta Sergio Gomez dan Taylor Harvard Belich yang diizinkan hengkang setelah musim lalu dipinjamkan Southampton ada juga spekulasi mengenai masa depan beberapa pemain besar seperti Ederson dan Kevin De Bruyne yang dikabarkan menerima tawaran dari klub Arab Saudi serta Kyle Walker yang juga mendapatkan tawaran serupa meski belum banyak pemain baru yang didatangkan City tetap menjadi tim yang menakutkan trio baru di lini serang yang terdiri dari Erling Haaland, Jeremy Doku, dan Savio diharapkan bisa memberikan warna baru bagi sekuat Manchester City dengan permainan yang lebih atraktif dan menghibur kehadiran dua winger cepat, Doku, dan Savio diharapkan bisa menambah daya serang City dan membantu mereka meraih kesuksesan lebih banyak musim depan secara keseluruhan, meski City tidak banyak melakukan perubahan besar dalam sekuatnya kehadiran Savio diharapkan bisa membuat dampak signifikan dengan kemampuan teknis yang luar biasa dan gaya permainan yang cepat dan agresif Savio bisa menjadi salah satu kunci kesuksesan Manchester City di musim yang akan datang Pep Guardiola tampaknya sangat yakin dengan potensi pemain muda ini dan berharap bisa membangun tim yang lebih dinamis dan berbahaya di setiap lini serang pergerakan Manchester City di bursa transfer juga menunjukkan bahwa mereka tidak ingin kalah dari rival sekotam mereka, Manchester United yang tengah memperkuat timnya dengan mendatangkan dua defender muda berkelas seperti Laroichoro dan Ugierta serta winger muda lincah bernama Gir kehadiran Savio yang disebut-sebut sebagai winger paling lincah di Liga musim lalu diharapkan bisa menjadi pembeda dan membawa City ke level berikutnya dalam persaingan domestik maupun Eropa Savio sendiri memiliki ambisi besar untuk berkonstribusi bagi Manchester City dan berharap bisa memberikan yang terbaik bagi tim barunya dengan dukungan penuh dari Pep Guardiola dan tim pelatih Savio diharapkan bisa tumbuh menjadi pemain kunci bagi Manchester City dan membantu mereka meraih lebih banyak trofi di masa mendatang kedatangan Savio adalah bagian dari rencana jangka panjang Pep untuk membangun sekuat yang lebih agresif, cepat, dan menghibur yang bisa mendominasi kompetisi di berbagai level terima kasih telah menonton!